Seiring semakin maraknya penggunaan alat kecerdasan buatan baru chat GPT untuk menulis seperti manusia, timbul pertanyaan apakah kita bisa membedakan antara hasil tulisan manusia dan perangkat kecerdasan buatan atau AI. Misalnya saat siswa mengumpulkan tugas SI. Annie Cecheteli adalah direktur produk untuk Turn It In, sebuah layanan integritas akademik yang digunakan para pendidik di 140 negara. Perangkat lunak anti-plagiarisme Turn It In memeriksa keaslian makalah siswa dengan memindai internet untuk mencari kemungkinan yang cocok. Namun ketika AI yang menulis teks, maka setiap barisnya baru dan unik sehingga sulit untuk mendeteksi kecurangan. Namun ada satu ciri khas penulisan AI. Detektor chat GPT dari Turn It In akan dirilis akhir tahun ini. Namun perlombaan ini masih berlangsung karena chat GPT juga terus belajar dan berkembang. Selain itu makin banyak perusahaan merilis alat bantu penulisan AI mereka termasuk Google dan Baidu. Every single one of these large language models has a slightly different statistical signature, slightly different writing style. And it will be a challenge for us as these types of models proliferate. Open AI, perusahaan pengembang chat GPT juga sedang mencari cara untuk mengidentifikasi kontennya secara pasti. Tapi hingga saat itu tiba, AI atau kecerdasan buatan akan tetap memiliki keunggulan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.